Salah satu hal yang pasti dalam dinamika pengadaan sistem senjata pada periode 2020-2024 adalah kepastian perubahan anggaran pengadaan yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri atau PLN. Berbeda dengan prediksi di awal pandemi 2020 ketika kemampuan fiskal pemerintah sebagian besar harus dialihkan untuk penanganan COVID-19 sehingga belanja pertahanan diperkirakan akan terkena dampak. Fakta menunjukkan bahwa alokasi belanja pemerintah yang dibiayai oleh PLN justru terus mengalami peningkatan. Bila hingga perubahan kedua daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah DRPL NGM 2020-2024, Kementerian Pertahanan mendapatkan porsi PLN sebesar 20,7 miliar USD. Maka revisi ketiga Blue Book menaikkan kuota PLN sebesar 5 miliar USD sehingga menjadi 25,7 miliar USD. Angka tersebut cukup fantastis karena sejak reformasi 1998, belum pernah pemerintah menyiapkan peruntukan PLN sedemikian besar untuk modernisasi kekuatan pertahanan. Merupakan fakta yang tidak dapat dibantah bahwa kemampuan fiskal pemerintah untuk mendukung belanja sistem senjata menggunakan rupiah murni masih terbatas, sehingga PLN sejak lama selalu menjadi tumpuan. Berbeda dengan persepsi publik selama ini, pemakaian PLN bukan saja untuk membeli produk mesin perang negara asing, tetapi digunakan pula untuk pengadaan sistem senjata yang diproduksi di dalam negeri. Contohnya adalah pengadaan CN-235 dan N-219, beserta suku cadang bagi TNI Angkatan Darat dengan total nilai program hampir mencapai 100 juta USD. Sumber pembelian PLN yang dapat dibelanjakan di Indonesia biasanya berasal dari kredit swasta asing dan bukan lembaga penjamin kredit ekspor atau ekspor kredit agensi. Alokasi PLN untuk pengadaan mesin perang kembali mengalami peningkatan belum lama ini menjadi 34,4 miliar USD. Terdapat peningkatan lebih dari 8 miliar USD berdasarkan permintaan Kementerian Pertahanan yang disetujui oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS dalam bentuk perubahan keempat Blue Book. Kenaikan tersebut sebenarnya diikuti pula dengan realokasi kegiatan dan pengalian anggaran, di mana hal yang terakhir maksudnya adalah terdapat kegiatan yang sebagian porsi pembiayaannya dikurangi dan dialihkan guna menanai aktivitas lain. Adapun mengenai realokasi kegiatan, terdapat dua program yang mengalami realokasi demi membiayai kegiatan belanja lain yang dipandang lebih strategis sekaligus mendesak. Rencana akuisisi pesawat tempur F-15EX karya Boeing nampaknya dipandang lebih strategis dan mendesak, sehingga dua kegiatan lain harus terkena dampak. Secara politik, pengadaan jet tempur asal Amerika Serikat ini strategis sebab Jakarta ingin menjaga relasi diplomatik dengan Washington, selain kebijakan belanja pertahanan yang memberikan prioritas pembelian mesin perang dari negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Karena sejumlah pertimbangan politik dan ekonomi, Indonesia memberikan prioritas belanja sistem senjata dari Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Jakarta tengah melakukan perdagangan pertahanan dengan Paris dan London, namun belum melaksanakan kegiatan serupa dengan Washington. Sesungguhnya Indonesia dan Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan awal mengenai pengadaan F-15EX dan rancangan Letter of Over and Acceptance atau LOE sudah siap untuk ditandatangani pada tahun lalu. Namun saat itu Indonesia belum dapat memastikan ketersediaan pembiayaan program. Padahal dalam situasi normal, negara pembeli sistem senjata buatan Amerika Serikat harus membayar uang muka dalam 30 hari kalender setelah LOA diteken. Mengingat makin sempitnya ruang fiskal pemerintah diambil kebijakan untuk mendanai aktivitas impor jet tempur asal Amerika Serikat dengan mengambil dana dari dua kegiatan lain. Hal demikian merupakan usulan Medan Merdeka Barat yang disetujui oleh Taman Suropati. Dalam DRPLN-JM 2024 keluaran terakhir, program F-15EX mendapatkan alokasi PLN senilai 1,6 miliar USD yang merupakan realokasi kegiatan pembelian kapal perusahaan dari China sebesar 600 juta USD dan pembayaran cost share program KF-8 IFX sejumlah 1 miliar USD. Dengan realokasi kegiatan akusisi kapal perusahaan Indonesia membatalkan rencana mengimpor kapal perang bekas dari China sebab semua alokasi PLN dialihkan kepada program F-15EX. Sedangkan peruntukan pembayaran cost share, pengembangan besar tempur bersama Korea Selatan, sebagian besar direalokasikan bagi akusisi jet tempur yang memakai enjin buatan General Electric. Besaran anggaran yang diambil dari program KF-8 IFX untuk kegiatan F-15EX adalah 1 miliar USD, namun masih tersedia dana agar Jakarta tetap dapat menunaikan kewajibannya kepada Seoul. Mengingat bahwa kemampuan pembiayaan PLN untuk pengadaan F-15EX hanya 1,6 miliar USD, jadi pertanyaan seberapa besar offset yang akan diterima oleh Indonesia. Sesungguhnya, Indonesia dan Boeing pada 2022 sudah mencapai kesepakatan tentang paket offset, namun hal itu berdasarkan asumsi bahwa program F-15EX bernilai sekitar 9 miliar USD. Dengan perkembangan terakhir, sangat diragukan Indonesia akan meraih offset yang signifikan dengan hanya bermodalkan 1,6 miliar USD. Penting untuk dipahami bahwa kesepakatan offset antara Indonesia dan Boeing bukan merupakan bagian dari LOA. Sebab bagi pemerintah Amerika Serikat, urusan offset adalah urusan antara produsen sistem senjata dan calon pembeli. Apakah Indonesia hanya akan membeli F-15EX dengan nilai 1,6 miliar USD? Dalam edisi termutakhir, Blue Book terdapat program Multi-Role Combat Aircraft atau MRCE sebesar 1 miliar USD, namun anehnya tidak disebut tipe jet tempur yang akan dibeli. Dugaan awal adalah program ini ditujukan bagi pengadaan F-16, karena pada awal tahun ini permintaan program serupa pernah diajukan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS. Akan tetapi dalam usulan revisi DRPL-NJM 2020-2024, beberapa waktu kemudian program MRCE demikian tidak lagi menyebut nama F-16. Sehingga kegiatan itu dapat saja memunculkan multi-tafsir dan mungkin membuka peluang bagi produsen pesawat tempur selain Lockheed Martin untuk mengejukan penawaran. Selain pengadaan pesawat tempur baru, perubahan keempat lubuk masih mengakomodasi akuisisi pesawat tempur bekas yakni Mirage 2009. Dalam program yang nilainya lebih kecil dibandingkan rencana meratakan Mirage 2005 dari Qatar, Uni Emirat Arab diduga kuat akan memasok pesawat tempur bekas ke Indonesia. Tentu saja pembelian jet tempur bekas selalu memunculkan perdebatan baik dari sisi biaya maupun sisa usia airframe pesawat yang dibeli. Kunci dari rencana mendatangan mesin perang bekas dari dua negara teluk itu tidak ditentukan oleh Indonesia. Akan tetapi oleh Perancis sebab Qatar dan Uni Emirat Arab tidak bisa menjual Mirage 2005 dan 2009 tanpa lisensi rekspor dari Perancis. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!